Poster Baca Pres Ganjar Pranowo dicopot petugas Satpol PP Kota Pematang Syantar pada Sabtu pagi menjelang kedatangan Ganjar ke kota itu. Pelaksana harian sekretaris daerah Kota Pematang Syantar menyebut poster Ganjar dicopot karena berada di area larangan. Seperti di area sekolah, area instansi pemerintah dan di tiang lampu penerangan jalan. Penertiban itu dilakukan jauh-jauh hari oleh Satpol PP Pematang Syantar dan telah berkoordinasi dengan KPU. Saya dapat informasi dari mereka bahwa hal itu dilakukan karena mereka memasang di sekitar area sekolah dan instansi pemerintah. Dan tugas mereka bukan hanya hari ini saja, bukan karena menjelang kedatangan Pak Ganjar. Jauh hari sebelumnya mereka sudah tetap melakukan penerbiban di tanda gambar di area-area yang memang jadi jualan larangan. Di mana memang sebelumnya mereka telah terkoordinasi dengan KPU jauh hari sebelumnya dan kemarin. Dan mereka juga melalui jum informasinya tadi pada bulan Agustus kemarin sebelum masa kampanye Sabtu BMP memiliki kuenangan untuk melakukan penerbiban. Ketua PDIP Kota Pematang Syantar, Sumatera Utara bersama Satgasnya mendatangi kantor Satpol PP pasca poster Baca Pres Ganjar Pradowo dicopot. Namun kedatangan mereka tidak mendapat klarifikasi dari Kepala Satpol PP Kota Pematang Syantar karena sedang tidak berada di kantor. Tadi sudah kita coba sama-sama datang ke kantor Satpol bahwa dari pihak Satpol sudah mencoba menghubungi oleh pimpinannya. Namun jawabannya sebagaimana kita ketahui bahwa pimpinan mereka belum respon. Bakal Capres Ganjar Pradowo tengah berada di Kota Pematang Syantar. Ia menemui masyarakat dan tokoh adat. Saat ditanya soal pencopotan poster sebelum kedatangannya, Ganjar meminta wartawan untuk bertanya langsung ke Satpol PP. Dicopot Pak! Pak disenter Pak! Disenter Pak! Balio Bapak dicopot sebelum kedatangan ini? Siapa yang ingin Pak? Satpol PP Pak! Satpol PP! Coba nanti ditanyain ke Satpol PP kok dicopot kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Pak!